Warga Bandar Lampung berinisial K diamankan petugas kepolisian daerah Lampung karena memalsukan beras dengan merek dagang Raja Udang. Dalam rilis yang diterima Radar Lampung TV, Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Uyagus melalui Kabit Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan, jajaran Polda Lampung tengah mengungkap penggunaan merek dagang secara tanpa hak yang telah terdaftar secara hukum. Tersangka K merupakan warga Jalan Bakau Kedamaian Bandar Lampung. Dari tersangka diamankan 74 karung beras kosong, 5 gulung benang jahit 11 bal, 400 karung beras kosong ukuran 10 kg, dan 105 karung produk beras. Sejumlah pedagang di kota Bandar Lampung mengaku tidak mengetahui terkait hal ini. Aidsiswanto, salah satu pedagang beras, mengatakan beras palsu tidak masuk ke dalam dagangannya. Beras merek Raja Udang banyak dimintai oleh konsumen. Ada beras dengan merek Raja Udang ini palsu atau ilegal? Belum, belum. Belum pernah dengar. Baru kali ini saya mendengar bahwa Raja Udang palsu adalah asli. Saya belum pernah dengar gitu. Gimana sih Pak pendapat kita dengan kabar beras berita ini Pak? Ya kalau misalkan ada beras Raja Udang palsu, ya memang agak was-was juga, dan pelanggan kita juga seharusnya pasti komplen. Pasti komplen lah. Kenapa misalkan Raja Udang biasanya seperti ini, sekarang kok jadi seperti ini gitu. Berarti kalau merek Raja Udang ini termasuk berkualitas ya Pak ya? Ya. Sementara rohiman pedagang beras lainnya menjelaskan, merek beras Raja Udang terdapat ceri khas dari tali segel, kemasan, serta label beras. Meskipun demikian, dirinya merasa takut dan waspada, jika merek beras palsu masuk ke dalam tokonya. Selama ini di toko kita, di toko Pak Jirajun ini belum ada yang masuk ke kemasuan ataupun kemasan yang palsu yang masuk ke toko Pak Jirajun. Kalau sepengatuan saya selama ini. Tapi kalau dari kita sendiri tahu nggak sih soal berita itu? Kita belum tahu ya Mas Ali. Mas Ali belum tahu ya? Tapi kalau untuk mereknya sendiri kita jual nggak? Raja Udang. Raja Udang. Kalau merek Raja Udangnya menjual. Nah, tapi kalau dari kita sendiri orang tahu nggak sih cara bedanya itu yang asli sama yang palsu? Beras. Itu kalau saya nggak melihat, harus tahu persisnya ya. Cuma kalau menurut cerita dia orang, dia dari jahitannya. Untuk tersangka pemalsuan beras dijerat pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016. Tentang merek dan indikasi geografis dan pasal 62 ayat 1, Cangtu pasal 8 ayat 1 huruf A, atau Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana selama 5 tahun dan denda sebesar 2 miliar. Gadis Futiatu Rohmah melaporkan.